Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra kita ikuti pengajian dari beliau Profesor Dr. G. Aja Blofur dari Pondok Pesantra Sunantrajat Bajirah lambungan sahabat mitra kali ini menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan serta khasiat surat yasin khususnya surat yasin dibaca empat kali Insya Allah hajat dan kebutuhan kita akan dikabulkan Allah surat yasin dibaca empat kali untuk satu tujuan sahabat seperti apa penjelasannya kita simak bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. G. Aja Blofur Pondok Pesantra Sunantrajat Bajirah lambungan termasuk nanti disampaikan juga oleh beliau bagaimana cara mengamalkan bagaimana cara rialbah dari surat yasin dibaca empat kali jam beberapa waktunya seperti apa kita sempat bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uang nikgelem mojo surat yasin esok esok bakal bunga semeng-semeng sampai sore dan benesok jauh nanti malam mojo surat yasin surat yasin wajib apal gausah ngenteng ke Quran ngesewen kaya uang nikgelem mojo surat yasin tiap sore saman bunga sampai pagi kehatian surat yasin di wajib apalagi esok sore esok sore nah undang-undang ini bucawa itu biasa mojo datang head gak mojo itu podo karu mojo undang-undang perwirikan itu ngono enak ya gak mojo podo karu mojo itu undang-undang ini tapi kudu biasa mojo menesok sore surat yasin kan gua tolak belahi supaya gak susah sampai pagi apa mana kata diniati dikulimri imanawan niat apa niat kanggu ngilangi penyakiti niat kanggu tekani obat di sabi turut di buuh surat yasin niat niat mojo ni esok sore terusia mane wamin khoa siata sehasiati surat yasin mane kan gua menambani penyakit panas penyakit panas tambani nganggu surat yasin kama afadha koyo keterangan kang al-paiddah uton jilendreh nogu ing ma lima rangingsun baktul ikhwan sohne cokon coku di surat yasin kena kanggu tambani loro tipes loro panas kanggu dungo ni ngapelak dungo ni nah caranya kaya opo ni surat yasin kanggu tombo penyakit panas caranya kaya antakroa yang tomojo siroha ing surat yasin min awahiyah soho kawitane surat yasin ilah akhirah samik pungkasane surat yasin saratnya samik kudus siap disik saman gua ala khoite ngatasi benang dan ga jujilik nemen ga sot kedi si ketoro saman gua benang duwane dikiro-kiro terus saman moco surat yasin penangisah mencekel wakulamajikta semong somo sonekan ishiro ilalah di mareng kata-kata mukin iku minah surati songko surat yasin takkit mundelono surat uktatane sak bundelan monek kata-kata mukin diundeseret atas tempat-kata kata seenggung bundelisiro sab aukotin yang pitong bundelan mergum mubini jumlahnya no surat yasin pengpitu jadi tiap mubin seret waktu mana mau coba mubin seret waktu memang lagi sama kutu musad mau konsentrasi kaya kaya nyancang penyakit dia mau penyakit dia budal res sampai penggitu ada ternyata dikirim mubin saya hitungani lafal mubin atau kata mubin surat yasin jumlahi bitu ini wismari benangnya jokirik panjang benangnya sudah gede lah sampai ini benang yang lemes ini jokirik jokirikan saya pantes ini kamar pitung bundelan baru lagi tadi jimat temanannya dengan syarat mantep sumayu aliku al-mahmum ala adudil aiman mau kari-kari nyancang no wong hu ing hoyteno al-mahmum ewo nngkang loro panas ala adudil ngatasi baune makmum al-aiman kang tengan malu kongong nyancang baune jeng tengan gini eh mbakun ini kasut ini ke negeri yang penduduknya PP jadi gelangan-gelangan gelangan Hai apa ini benar mau kita kunjungi uang sih ngeloro panas lah gampang tanggal ini Hai menurut kok kaiso mes praktek ngeloro panas-panas ini sui dokter jalan sui jalan kare warasi bagaimana hasilnya ya Bro bakal diparuhi waras Sopo Sopo al-mahmum mau kabe mau bi-indilah lantaran ini negosiannya eh soalnya sito ditanyi ini ini gijamber di lalekmu khusyaratnya tadi pimpinan agumu kutu pinternya ini-gini kira juga dikaiso ilmu kedokter urusannya Pak dokter ikut ilmu persubuhan maksudnya dikuasa orang abangan enggak karu-karuan menurut tadi molok tokohnya wamin kawasiasan saya khasiatnya surat yasin maneh diayu syaiin tola bau syaksu kanggu ayu syaiin dinding sui jiwici opo ay caro saiki tola bagang dola iu syaiin aksaksu sopo menungso kanggu samanin dola opo opo guna surat yasin kanggu sarana nindungu kini caranya rungokno kama kau keterangan wujika kang dan temuma bikut tiba di ulama ada yang capetane setengah yang kiai di capetane setengah yang kiai yang menyapet dungu surat yasin kanggu nindegi caranya ayakro ayento moco soko saksu haa ing surat yasin arba amarotin patang ambalan saman moco surat yasin ping papat mayu fari kojo misah-misah soko saksu tewong ngegenek bainaya antarmi arba amarotin langsung papat itu gak usah dipedut-pedut bisa iklan sui jiwici opo ayat-ayat lio sambung surat yasin ping papat sausih saman moco surat yasin ping papat sumayakul banyur nindungu siro nindungu ping piro arba amarotin patang ambalan maru saman nindungu ping papat bak dalparo sausih ngerampungno minal giro ah saman moco surat yasin saman maru moco surat yasin ping papat saman nindungu ini bulan baleni ping papat kapat itu tunggu nih tunggu nih apa subhanal subhanal munafis angkul limadiun subhanal mufarid angkul limahzun subhanal manca'ala khawza'inna hubaynalkafi wannun subhanal manbida'a roda sya'an ayakul lalau kumfayakun ya mufarid farid ya mufarid farid ya mufarid farid ya mufarid farid ping papat banyur muco surat yasin ani hami wa hummi farjan ajilan birohmati kaya arhamar rohimmin Ini jadi ganti-ganti soal ini kata-kata mudiara ini Ini termasuk dungu-dungu mandi, bongsong ini, sodok setengah dia palno Pergoyci dungu-dungu kata-kata mudiara Diwocok pengpapat, sausim wocok surat yasin pengpapat Subhanamu husuji al-munafis Jodoh saya ini, dapkan maknumurutnya nyawri lah ya Angku lima diun sangka sekabewong kang suge utang Nafasa man bunga haken Mohuji gusya Allah sing Imbibas na sekabewong sing suge utang Subhanamu husuji gusya Allah Kang bunga haken oh ya Angku lima zun marang sekabewong kang susah Subhanamu husuji gusya Allah man gusya Allah Angku poslanur Adult Like Water Sun Subhanamu husuji G Посlanur aders بعاك pun banjur tinemu opo syaian ya mu Farid Farid ya mu Farid kusyalokang bunga teparing kacembaran farid mugi bunga halon jenengan teparing kacembaran jenengan skirok kirok dia yu balenipeng tur ya mu Farid Farid gusni ku no, kesusahan gusni, sam bunga halon ya mu Farid Farid bulan balenipeng papad yu kakadung lo, yu wajouk yaku lua arpa mara dhudu Farid anihami mukimbungah dateng ku no, yang kesusahan ku no wa homilan prihadin ku no farchan kan kebungan ajilan kang cepat birohmati kaya arhaman rohimin diwocok mimpi rosa karbi mod mari moco surat yasin diantarane sama ne butoh opo opo kepingin kasih saknariko gunano surat yasin kangusara manindungo ikut diantarane ngopo yung bongko sesuai Hai tapi sebenernya dungu ini kata-kata mudiarakatuh koyokoy mojok nukus di Allah ya dungu memang kusyala di pojolah tambah seneng kecuali odok-odok tambah nemenit tambah seneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat putra demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor dokter kiaja blofur pondok pesantra sunandulacat pacaran lambongan yang telah menjelaskan tentang valilah dan keutamaan dari surat yasin dibaca empat kali untuk satu tujuan insyaallah hajat dan kebetulan kita akan dikabulkan Allah khususnya dalam hal mencari rezeki mendatangkan rezeki sahabat sekian dari kami maaf-maaf berada terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh